motor ini masih ya riset 500an mungkin ya namanya orang bertarung kan mestikan ajak revan oke revan waktu itu joginya pertama menang mas Andi nah mas Andi menang habis gitu ada revan 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 ya wis oke revan ternyata di revan motor saya kalah motor saya kalah akhirnya saya ayo revan lagi yang namanya pertarungan kalah menangis biasa kebetulan motor saya waktu itu revan menang setelah menang ya sudah akhirnya ada persekotan lagi nggak tahu berapa nominalnya saya lupa itu akhirnya terus kebetulan menang persekot ya sudah itu terakhir akhirnya enggak pernah main sampai sekarang juga motor ninja itu sudah kasarannya itu teknologinya sudah kalah sama yang sekarang lah akhirnya motor itu enggak pernah main sampai sekarang ya ada pernah main sama lain-lainnya kayak siluman juga kalah motor saya ya wis itu terakhir itu GL siluman itu kalah motor saya bisa di kalahkan itu ya sudah setelah main sama siluman itu perasaan saya sudah ninja saya itu terakhir main ya sudah sejak saat itu sudah nggak pernah main lagi sampai sekarang tapi motor itu saya simpan masih saya simpan mungkin suatu saat saya bisa inovasi ikut lima ratusan atau satu kilo 200 buat yang sekarang sekarang pelan-pelan namanya balap itu nggak akan pernah habis makanya saya juga yuk tetap optimis untuk berkreasi terus ceritanya sampai ketemu sama si Jopi yang sekarang bertempat tinggal di Tuban yang punya Pak Ternyata ya Mas Ucil waktu liaran tahun 2006 itu saya sudah pakai Mas Ucil Hai ya taruh motor empat akan 201 cuma karena memang saya itu punya RxZ untuk drug bag nah RxZ saya itu kan tune up drug bag kan pastikan enggak dibikin liaran nggak pernah buat liaran memang buat khusus drug bag nah itu dia belajar dari situ juga jadi motor-motor saya yang dua tak semacam kayak RxZ itu dia belajar dari situ akhirnya pada waktu ninja saya untuk satu kilo 200 itu enggak ada yang bisa eh maksudnya ya mengendalikan itu saya pikir kayak Mas Andi juga bagus cuma anak-anak punya kepingin inovasi bagaimana kalau motor ini dipegang Mas Ucil ternyata Mas Ucil juga bisa mampu mengendalikan motor itu ya akhirnya juga main ya kalau selain sama Mas Didin Barbara ya sering lah motor itu main sebelum-sebelumnya cuma yuk terakhir sama Mas Didin si luman habis itu selesai motor itu pensiun ganti motor-motor lain itu pun motor-motor lain tuh saya kira ya nggak kapasitasnya juga enggak seperti motor ninja saya yang sama Mas Didin Hai pancendengan ini kalau yang di erat kemarin ini yang setelah munculnya Dereg 1200 ini itu motornya apa saja dan dinamakan apa saja Oh saya punya motor itu ada yang sama Mas Didin itu namanya bagian santan ada apa sih Apache Apache itu Ninja SS terus Dewa Ruji Tumpat tak batak 1200 terus motor sengkuni motor ini masih ya riset 500an jadi motor sengkuni ini riset baru di jarak 500 jarak 500 mungkin ya masih inovasi dari mulai dulu awal berkarir di sampai sekarang punya enggak apa istilahnya itu suka dukanya itu seperti apa sih kalau suka duka itu banyak Mas soalnya apa namanya orang belajar kalau dibilang bisa itu ya jauh dari bisa ya namanya belajar suka dukanya ya mesin cebol perhitungan yang salah berpikir tentang bagaimana menambah kecepatan motor power mesin terus lebih dimendalami memahami mesin jadi suka dukanya banyak apalagi motor dua tak empat tak banyak-banyak kendala-kendala dari sistem-sistem motor seperti dua tak empat tak ya setidak-tidaknya kita belajar memahami sistematika mesinnya itu gimana terus gimana untuk buat balap juga gimana terus persyaratan motor untuk liaran itu gimana sesuai dengan persyaratan setiap karakter motor mempunyai karakter yang beda-beda persyaratan juga karakter yang beda-beda jadi kalau masalah suka dukanya ya banyak sekali Mas sukanya ya namanya hiburan sekedar motor liar balapan semua itu hiburan bagi saya buat hobi kalau menyikapi korekan zaman dulu zaman sekarang itu mak menurut saya sih prinsipnya sama Mas prinsip mesinnya juga sama kalau empat tak ya ada pada camshaft noken as itu gimana cara memahami noken asnya karakternya terus kompresinya kalau motor empat tak terus draft gear rasio semua itu ya disesuaikan namanya saling berkesinambungan kalau enak enak nokernya kompresinya enggak pas ya juga motornya enak kalau tenaganya sudah bagus semuanya bagus rasionya enak ya juga motornya juga enak Mas itu kalau dua tak kalau dua tak ya juga sama dari slendernya bentuk transfer transfernya kompresinya terus rasionya karbunya membrannya terus pengapiannya gimana beda pengapian pengapian standar sama racing juga beda itu kalau menurut saya dan kalau sekarang itu faktor pendukung untuk menambah kecepatan itu seperti dari spare part itu bagi saya kalau untuk menambah kecepatan dari spare part itu besar sekali Mas masalahnya apa kalau kita meningkatkan sebuah tenaga dari mesin kalau spare part itu tidak bisa mendukung yang terjadi jebol Mas walaupun hitungan hitungan kita bagus penataan kita dalam penataan mesin juga bagus sesuai dengan hitungan terus kapasitas kekuatan spare partnya juga kurang bagus ya yang akhir yang terjadi akhirnya juga ya enggak mampu Mas super part itu akhirnya kadang jebol atau kurang itu ya kalau menurut saya itu begitu penangga jenengan ini punya orang yang paling berkesan atau istilahnya itu orang yang support mulai dari awal karir sampai sekarang kalau bagi saya itu support pertama dulu itu ya joki saya itu namanya Lukman Hakim itu termasuk yang men-support saya masalah balap memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang dunia luar karena waktu itu saya juga enggak seberapa mengerti kan nah itu kalau sampai sekarang sih ya yang men-support ya teman-teman masa yang setia ikut keluar-keluar dari dulu dari tahun 2000-2004 sampai 2020 mereka-mereka itu yang men-support jadi akhirnya masih tetap eksis masih tetap semangat optimis ikut balap liaran dan dari teman-teman yang punya motor motor-motor balap mereka semua itu seperti saudara semua selamat menikmati